Intro Bilang tamu saya kali ini mengawali karirnya melalui dunia modeling Karena segudang bakat yang dimilikinya membawanya masuk ke dunia presenter dan dunia perfilman Indonesia Saya bersama dengan Luna Maya Hai Luna Halo Boleh ceritain gak perjalanannya masuk ke dunia presenter karena awalnya dari model Nah perjalanan dari model sebelumnya kenapa terinspirasi? Ibuku tuh kan kerjanya garment lah ya Jadi hampir everyday gitu dia misalkan dia di tempat kerjanya gitu ada majalah-majalah fashion gitu sih Menurutnya cantik-cantik apa posisi Jadi suka kayak, oh kayaknya bisa deh gitu Kesibukannya sekarang apa? Presenting Terus lagi persiapin proyek-proyek baru gitu If you have to choose antara becoming a model dan becoming a presenter gitu Presenter kayaknya Kenapa? Lebih cepat Oh oke Kalau film sampai sekarang sudah kita buat film? Belasannya Belasannya Peran paling mantang dalam film sebagai apa? Semuanya sih seru ya Maksudnya beda-beda Cuma aku suka cerita-cerita yang masih yang udah lewat sih Yang pernah ada satu film tuh Jadi cintanya tahun 50-an gitu Seru aja tuh Ada gak peran yang diharapkan yang belum tercapai-capai sekarang? Aku pengen film action tapi jadi yang jahatnya gitu Oh oke Belum pernah Luna hidup kan tidak luput dari pilihan Luna sekarang adalah hasil dari pilihan yang dilakukan dulu-dulu Bahkan tidak memilih sudah membuat pilihan untuk tidak memilih Member Oh iya bener juga ya Saya bawa ini This Uh kartu Yes Tahu ini apa? This kartu Kartu-karut Ini kartu-karut gak asing juga buat aku kan Aku dulu juga pernah iseng-iseng belajar gitu Terus juga Kayak misalkan ada yang bisa baca pake kartu-karut juga suka-suka eh liat-liat gitu Tarut sendiri itu historically yang saya pelajari berasal dari kata Taurat Oh Iya Taurat tuh bukannya ini ya? Kitab Iya kitab Taurat itu kan? Jaman dulu karena banyak keperangan untuk menghindari kitabnya dibakar dan isinya dimusnahkan akhirnya Orang yang mempelajari Taurat memotong tiap halaman-halaman itu semua kata-katanya ditranslate menjadi sebuah gambar Tiap lembar ini memiliki maknanya sendiri-sendiri Nah pilihan yang dilakukan oleh seseorang dalam memilih kartu tersebut Akan menjadi benchmark atau titik lompatan untuk reading atau hasil analisa yang diberikan Iya Oke Saya kasih kartunya ke Luna Oke Pilih satu tapi jangan tunjukin ke saya Kalau sudah sisanya ditaruh di atas satu tangan Yang dipilih tetap dipegang Ini itu gak disuruh Gak settingan emang ya Yang kayak tadi aku bilang ya mungkin emang udah jalannya gitu Udah ini aja kayaknya paling bagus Oke Nah yang dipilih dipegang di tangannya usahakan Luna dapat melihat detail dari semua simbol-simbol itu Udah? Udah Sip Oke Nah gunakan kartu tersebut sebagai springboard atau papan loncatan untuk sebuah memori yang mungkin berasal dari masa lalu Atau recently gitu Sudah? 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 Sudah dipegang kartunya di liat Diliat Proyeksikan gitu Iya Ada dua simbol manusia di kartunya gitu ya Bener Bener Iya Mel pria dan wanita ya betul ya Betul? Betul? Yes Nah gunakan simbol itu untuk memikirkan seseorang Ya dulu Luna Anehnya yang dipikirkan Luna sekarang bukan pria atau memikirkan wanita betul? Iya Temennya mungkin sabar mungkin Iya Betul ya? Iya Ya karena apa ya mungkin gak tau sih soalnya kalo misalkan kayak memikirkan pasangan atau apa tuh kan kayaknya udah biasa gitu ya Ya mikirin sesuatu yang lain ah gitu Betul ya Betul ya Tapi bukan sahabat masa kecil bukan ya Masa kecil kecil banget enggak juga ya Iya Somewhere in the middle gak terlalu kecil Iya Tapi bukan kenal baru-baru ini Oh iya Bukan kenal setahun dua tahun ya Emm Pikirin sahabat ini sahabat wanita ini ada lebih mungkin dari satu dekade sepuluh tahun kenalnya Is it Bener ya Iya Which is perempuan ya Lihat lagi kartunya ya Oke Lihat di dadanya Ada sesuatu melayang diantara pria dan wanita ini ya sepuluh kartu Is it Ya Mungkin seperti ada wajah ada seperti bulan matahari atau apapun yang berbentuk memberikan pengharapan atau informasi Is it Betul ya Aslinya deep down inside Luna adalah loner dan orang yang introvert Intinya Luna lebih suka sharing sesuatu yang biasanya tidak diungkapkan oleh orang lain Dan so far kebanyakan sharing ke sahabat wanitanya Luna dengan sahabat wanitanya ini lebih suka mostly menurut saya lebih banyak Luna yang berbicara dan wanita ini lebih banyak mendengarkan Apa arti angka 17 God bless Ha ha